Terkait dengan kasus Pina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut. Dan sempat dirilis oleh Kapitumas Polda Jabar bahwa tersangka salah satu debu sudah diamankan. Dan di dalam penutupnya, kalau kalian bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kapitumas Polda Jabar menyampaikan. Apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang-benerang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisan sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh diri Krim Um Polda Jabar bahwa tadinya di PO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah nama fiktif. Nah oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang-benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus pina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus pina ini Polri tidak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang-benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya, ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang-benderang kasus ini, kami sangat menunggu. Dan sangat berterima kasih untuk bisa menghasilkan ini. Itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian yang tadi dikatakan juga oleh Pak Ayah Salmi, ini kemudian belum tertutup, masih membuka ruang. Jika ada kemudian saksi yang ada, ada kemudian parang-parang bukti yang baru yang bisa menguatkan ke arah dua pelaku DPO lainnya, sehingga kemudian bukan lagi fiktif. Mungkin rasanya ini harus disampaikan juga oleh Polda Jabar untuk kembali membuka ruang, sehingga bukan dari pihak mampus saja. Mungkin begitu Pak Yusuf, tapi tadi kita kembali dalam perbincangan sebelum juga atau diskusi yang sudah sempat saya sampaikan. Pak Ayah, jika memang kita berandai-andai, pra-peradilan ada, bagaimana kemudian jika yang menang, yang dikabungkan adalah PG, apa pengaruhnya, dampaknya terhadap penyelesaian kasus ini? Intinya pra-peradilan itu adalah proses formalitas, kecuali mengenai masalah alat bukti. Inilah yang baru satu kita katakan tanda kutip jurisprudensi dalam kasus Pak Budi Gunawan ya. Dahulu kan ada alat bukti nggak cukup, mereka dijadikan TSK oleh KPK, kalau nggak salah nggak cukup alat bukti, kemudian di situ nggak dilanjutkan kasus. Baru satu pengetahuan saya. Nah, apakah di dalam pra-peradilan nanti, yang dipersoalkan adalah proses penangkapan, proses penahanan, pemeriksaan tidak sesuai dengan perkap peraturan Kapolri tentang manajemen penyelidikan itu, atau dia akan masuk nanti, misalnya penangkapannya, atau dia akan masuk ke alat bukti. Alat bukti juga dalam peraturan Mahkamah Agung itu, itu adalah formalitas saja dilihat nanti, tidak mendalami kebenarannya benar. Ada nggak dua? Minimal kan harus ada dua alat bukti. Saksinya yang ada nggak saksi, kemudian apakah surat, atau ada keterangan ahli, atau apalagi yang lain pengakuan yang bersangkutan. Itu yang akan diuji nanti. Kita lihat sejauh mana nanti alasan pra-peradilan yang akan dikumukan, konon akan disampaikan oleh pengacaranya Peggy, dan kita lihat juga bagaimana nanti putusan pengadilan. Kalaupun dihentikan karena tidak cukup alat bukti, bukan berarti ini nggak. Kalau ketemu alat bukti lagi nanti bisa dilanjutkan lagi. Jadi sepanjang belum kadaluarsa, liwatnya masa tuntutan menuntut ini adalah 18 tahun, yang diatur dalam pasal 78 KUHP kita. Terhadap ancaman pidana seumur hidup atau hukum mati, liwat untuk menuntutnya dihitung setelah besok hari kejadian itu 18 tahun Putri. Jadi 18 tahun, ini kan baru berapa ya? Baru 8 tahun. 8 tahun, jadi masih ada 10 tahun lagi masih mungkin. Kalau ada alat bukti yang baru, tetap perkara ini bisa diangkap. Walaupun orangnya sekarang katakan nggak kena karena ada pra-peradilan, ternyata ditemukan bukti lagi, nanti bisa juga diajukan di situ. Baik, sebelum kadaluarsa. Sebelum kadaluarsa. Masalah ada bukti baru tadi juga dikatakan oleh Pak Sandi. Ini masih terbuka kok. Hal-hal ini kemudian bagaimana sebenarnya Pak Yusuf? Jadi di pihak Pol Dajabar mengatakan sudah fiktif, tapi kemudian Mabes Polnya mengatakan seperti itu? Ya kami sendiri kan tanggal 28 Mei itu memang bersaran seperti itu. Cukup lama kami mendalami. Pernyataan dari pihak Pol Dajabar sendiri memang sudah merespon, ya nama itu tidak akan dihapus. Itu sudah ada, sudah ada. Karena kami menggali dan mendalami, bahkan saya sampaikan pengandaian upaya-upaya hukum yang akan dilakukan, yang itu bisa berdampak pada alat bukti. Itu tidak bisa saya sampaikan, karena nanti ini bisa melemahkan penyidikan. Posisi kami sendiri kan harus memperkuat proses penyidikan itu. Saya sampaikan itu. Apabila ada upaya hukum begini, ini punya dampak. Oleh karena itu, harus digali lagi, dicari petunjuk untuk menjelaskan identitas siapa Andi, siapa Dhani, atau ada orang lain lagi yang bukan Dhani. Atau Andi yang disebutkan oleh para terpidana dalam kesaksiannya itu. Sesungguhnya bukan Dhani, tapi memang ada pelaku lain. Nah, itu kita gali. Tentu juga didukung oleh scientific crime investigation dengan menyisir kembali barang bukti-barang bukti yang masih ada, yang karena perintah pengadilan itu harus dikembalikan ke Polri, itu kita sarankan. Termasuk yang paling utama itu tentu, mungkin logika hukumnya sudah pasti, bagaimana ketika nama itu dihilangkan, tidak ada. Dakwaan itu sudah menyebut, tentu ketika direkonstruksi, perbuatan yang sebelumnya itu ada 11 orang, menjadi 9 orang. Perbuatan pidana yang dituduhkan kepada 2 orang lagi itu menjadi tidak ada. Itu nanti akan kelihatan direkonstruksi. Maka tolong itu dikaji, untuk itulah kami bersarankan, minta pendapat ahli, terutama pendapat ahli hukum pidana. Baik, baik. Nah, ini juga sudah mendapatkan sorotan dari masyarakat, termasuk ketika kemudian Presiden Jokowi mengatakan, jangan ditutupi-tutupi. Ini kemudian seakan meyakinkan pendapat masyarakat. Wah, jadi selama ini ada yang ditutupi-tutupi nih, mungkin pada faktor orang kuat juga yang terlibat dalam kasus ini. Ini yang menjadi keyakinan dari masyarakat, Pak Yusuf. Sejauh ini kami belum mendapatkan satu petunjuk untuk, apakah ada orang kuat di sana. Nah, kami kan hanya meminta bagaimana penanganan yang lalu, siapa saja yang sudah di BAP itu kami rinci. Mengapa Linda tidak di BAP? Alasannya pada waktu itu tidak tersebutkan para terpidana ini. Nah, sekarang kami kan sudah diperiksa itu kita tanya juga, siapa-siapa yang dijelaskan di dalam peristiwa itu, yang belum di BAP itu kita sarankan kembali. Termasuk kami bersaran untuk dilakukan pemeriksaan lie detector, untuk menguji. Walaupun tingkat akurasinya masih saja dirakukan, tapi kan untuk menguji. Baik. Siapa saja yang rasanya perlu dikundangkanlah detektor ini, PEGI atau juga para terpidana lainnya, Pak Yusuf? Kami memprioritaskan ada pada saksi tujuh terpidana. Karena sebelumnya, dalam peristiwa yang sudah dibuktikan oleh ponis pengadilan itu, ada obstruction of justice, terkait dengan alibi itu. Alibi, kan kami menganalisis apa yang membuat hakim itu yakin, bahwa ini delapan terpidana ini bersalah. Alibi terdao pada waktu itu dipatahkan. Itu bermula dari rekonstruksi sudah mulai kelihatan, terungkap lebih jelasnya di dalam fakta persidangan. Nah, ini kan, apa namanya, sangat penting untuk diuji tingkat kejujuran dan kebohongannya dalam melihat, mendengar, dan mengalami. Baik, yang memenuhi nilai-nilai obstruction of justice ataupun juga penghalangan terhadap penyidikan adalah, Pak Yusuf? Kami tidak bisa menyebutkan, karena nanti itu terkait dengan saksi, tidak bisa ketebutkan saksinya di sini. Baik, baik. Penggunaan layi detektor, menjadi salah satu saran yang disampaikan oleh pihak komponas. Bagaimana menilainya, Pak Ahyar? Bagus, sebanyak mungkin bukti-bukti yang menggunakan teknologi yang canggih kita pakai di dalam pembuktian itu lebih bagus. Satu lagi, di zaman itu CCTV ini mungkin belum seperti saat sekarang. Pernah juga di forum ini saya kemungkakan, kalau sekiranya memungkinkan, dan itu ada, adaan, satelit. Bisa nggak satelit negara lain atau satelit kita yang melihat kejadian di saat itu bisa kita buka, ini nggak akan kemana-mana lagi mereka nanti. Tampak, konon katanya satelit itu orang jalan aja juga kelihatan, siapa tuh dilihat begitu kecanggihan. Nah, coba pihak kepolisian juga, siapa yang punya satelit yang canggih itu, coba kita mencoba memohon untuk minta dibuka, khususnya di Indonesia, di koordinat berapa, di titik berapa, di saat itu, tanggal berapa, jam berapa. Kejadiannya di situ akan kesorot nanti. Itu kan juga teknologi yang canggih, scientific investigasi kita juga. Ada nggak? Kalau ada, tempuh itu. Kalau udah kayak begitu nanti, udah nggak akan berkutik lagi. Nanti kamu lihat. Ini siapa nih? Ini siapa? Nggak akan lagi kan? Kalau nggak ada kayak begitu bisa. Kalau pun ada, bisa dikatakan nggak ada. Yang nggak ada, bisa dikatakan ada. Tapi kalau udah scientific itu berkata, apalagi CCTV, satelit zaman itu, udah nggak susah. Atau sidik jari, itu udah. Kalau light detector ini kan mungkin masih dipertanyakan, diperdebatkan orang juga, sejauh mana. Dulu kan dipakai juga di kasus siapa ya. Sambo dipakai juga. Itu bagus menurut saya. Sebanyak mungkin lah kita menorong pihak kepolisian. Kepulisian yang dibali. Dibali juga ya. Kita menorong pihak kepolisian. Dan proseslah orang yang diduga melakukan tindak pidana. Dan hukumlah oleh pengadilan orang yang melakukan. Jangan diproses orang yang mungkin tidak pantas diduga untuk itu. Dan jangan dihukum orang yang nggak bersalah. Itu aja harapan kita dalam hukum pidana itu. Ada satu hal lagi yang menarik. Karena tadi Pak Yusuf sudah menyinggung masalah Linda. Linda kok dulu nggak di BAP. Linda merupakan teman. Ataupun juga teman nongkrong dari baik itu Eki. Ataupun juga Vina begitu. Nah kalau kita lihat Pak Ayar belakangan ini. Ada nama-nama baru yang pada saat dulu kejadian 2016. Tidak diperiksa. Tidak di BAP. Tidak dihadirkan ke persidangan. Tapi kemudian saat ini muncul. Ada Linda. Kemudian juga ada AEP. Kemudian juga ada Dede yang dulu tidak diketemukan. Tahu-tahu sekarang bisa bersuara. Bagaimana Pak Ayar melihatnya? Nah ini tadi yang Pak Yusuf katakan. Apakah ini tergesa-gesa dahulu itu? Nggak komprehensif. Ini kan perlu ada di audit lagi oleh pihak kepolisian. Saya kira akan auditnya. Ada nggak kesalahan prosedur? Ada nggak SOP itu di dalam perkak yang zaman itu berlaku? Dilakukan atau tidak? Kalau nggak dilakukan kenapa? Ini kan perlu juga dicari. Nah itulah gunanya sekarang. Bolong-bolong yang dahulu itu tolong ditutupi dengan saat sekarang ini. Kalau ibarat puzzle itu tolong dirangkai. Yang dahulu nggak tampak ini gambarnya gambar apa nih sebenarnya sih? Tapi kalau dari dahulu dirangkap dengan kayak begitu kan. Mungkin persoalan tidak serumit kayak sekarang ini. Alat buktinya masih baru nggak? Mungkin tidak ada itu. Sidik jari, CCTV atau apa yang lain. Itu kan darah, bercak darah. Spermanya kan ada. Jauh lebih gampang kita membuktikan. Ketimbang saat sekarang ini. Sekarang ini jauh lebih sulit dan makin komplikatif. Karena pendapat yang ada di masyarakat udah berkembang macam-macam kan. Oh jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah makanya karena untuk itulah presiden oke tegakkan hukum apa adanya. Seharusnya pihak kepolisian, kapolri harus laksanakan itu. Karena itu adalah presiden orang yang nomor satu di Indonesia. Untuk penegakan hukum kita harus dilakukan apa adanya. Kalau memang salah hukum, proses. Kalau nggak, jangan. Jangan malu kita SP3 misalnya. Friis perah pengadilan nanti jangan. Kalau memang tidak terbukti, jangan dipaksakan. Mungkin belum ketemu. Kita cari lagi nanti yang lain. Nggak mungkin. Karena meninggalnya ada. Kalau memang meninggalnya ini janggal, tidak yang alamiah. Ini pasti ada orang yang melakukan kan. Itu dicari pasti itu ada. Jejak-jejaknya. Tinggal bagaimana kita lebih bersabar. Tentu juga masyarakat demikian. Jangan terlalu juga kita memaksakan cepat-cepat. Nanti nggak terungkap apa adanya. Baik. Terakhir mungkin penutup dari Pak Yusuf. Silakan Pak. Ya ini kasus yang belum tuntas. Tapi sorotan masyarakat sudah sangat luar biasa. Di medsos itu kan sudah banyak beragam persi. Tentang kebenaran peristiwa ini seperti apa. Ini tantangan pada Polri. Tentu kita awasi. Hanya kita tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik dengan catatan pekerja secara profesional dan transparan seperti yang diharapkan Pak Presiden. Itu yang kita dorong. Baik Pak Yusuf terima kasih. Sudah hadir memberikan pandangannya Pak Akyar juga.